Mantap, harum, gurih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di youtube channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan membuat cemilan dari olahan nasi Ya, dari olahan nasi Gampang, sederhana, mudah banget Semua pasti bisa, semua juga pasti suka Seperti apa itu? Ikuti terus videonya Simak videonya, tonton videonya sampai dengan selesai Jangan lupa berikan penilaian dengan cara klik like Isi komentar di bawah Dan bagikan kepada teman-teman anda semua Dan bagi anda yang baru bergabung Jangan lupa untuk klik subscribe Dan aktifkan icon notifikasi di sampingnya Agar anda orang pertama yang mendapatkan informasi Ketika saya mengupload video berikutnya Oke? Oke, nah ini dia Nasinya ya Nah hari ini kita bikin Makanan dari olahan nasi ya Dari olahan nasi lagi Saya juga bingung ini mau kasih namanya Makanan ini apa namanya ya Cuman Ya nanti dilihat aja hasilnya ya Dilihat aja hasilnya nanti Kalau memang enak Alhamdulillah ya Nanti teman-teman semua Kasih nama aja nanti di komentar ya Menurut anda Namanya itu apa ya Oke Selain nasi Nah ini bahan-bahan yang lainnya Ada tepung Kanji ya Atau tepung tapioca Ada juga ketumbar bubuk disini Ya Kemudian Ini loh Ya kaldu Kaldu ayam Dan Daun bawang ini ya Nanti daun bawang kita iris Halus-halus ya Oke Nah jangan lupa Sebelum melanjutkan video ini Untuk klik like Isi komentar di bawah Dan juga share ya Bagi anda yang baru bergabung Silahkan untuk Subscribe channel ini Dan aktifkan icon lonceng disampingnya Agar anda orang pertama Yang mendapatkan informasi Ketika saya Mengupload video ini Oke kita mulai aja Jadi satu persatu ya Bahannya kita Apa Kerjakan Nah ini Daun bawang Daun bawangnya kita potong-potong dulu ya Kita haluskan dulu Seperti ini Daun bawangnya kita haluskan Oke Nah ini dia Sudah selesai ya Sudah selesai Kita haluskan begini Daun bawangnya Kemudian Kita siap Campurkan ke Nasinya ya Kita campurkan ke sini Untuk kemudian nanti diaduk ya Kita campurkan Ke sini Kita campurkan ke sini Kemudian kita tambahkan Tepung tapioca nya ya Nah ini Tidak usah banyak-banyak ya 2 sendok aja udah cukup Kita tambahkan 2 sendok Tepung tapioca Kemudian Nah ini Kaldu nya ya Kaldu nya kita tambahkan Di sini Kita kasih kaldu Wow Wow mantep Ini rasanya Pasti mantep ini Oke Kemudian kita tambahkan ini Lada Air lada Sorry Ketumbar bubuk ya Ketumbar bubuknya Kita tambahkan di sini Satu sendok ini aja ya Nah seperti ini Oke Kemudian Kita aduk Kita ngaduknya hari ini Pakai ini dulu ya Pakai Apa Pakai sentong dulu ya Pakai pengaduk dulu nih Sebenarnya Lebih enak pakai tangan sih Kayaknya lebih terasa gitu Kalau ngerjain sesuatu itu Tanpa Apa namanya Tanpa ada penghalang Seperti alat ini Kayaknya lebih mantep Nah ini Sudah Aduk ya Sudah kita aduk Jadi satu Kita aduk begini Supaya merata semua Ini wadahnya gede banget Ini Ya aduk terus Sampai rata Oke Nah ini dia udah Nyampur semua ya Seperti ini Nah sekarang Kita tinggal bentuk ya Tinggal kita bentuk Untuk kemudian Nanti kita siapkan Untuk digoreng ya Hari ini pakai Serung tangan ya Soalnya Ini kan nasi Kalau enggak pakai Serung tangan Takutnya enggak digoreng sekarang Nah itu asem ya Tapi kalau mau digoreng sekarang sih Ya enggak masalah Silahkan aja Pakai serung tangan Pakai Septy Coba kita lihat Nanti hasilnya seperti apa Saya ambil dulu Saya ambil dulu segini ya Nah kita bentuk seperti ini Wow nempel Mantep Pada nempel ya Kita bentuk seperti ini Nah ini Seperti ini ya Kita taruh dulu Sini Kita pola lagi Jadi saya juga bingung Ini masih namanya Nasi kepal kali ya Cemilan nasi kepal Lucu kali ya Namanya nasi kepal Nah seperti ini ya Oke Sudah Nanti Kita kerjakan terus Sampai dengan Selesai ya Kepal di Di apa Di apa namanya ya Di kepal-kepal seperti ini Nah Kita jadinya Di bentuknya seperti ini ya Nanti teman-teman Kalau mau nyoba ya Silahkan ya Seperti ini Oke Nah ini dia Sudah selesai semua ya Sudah selesai Nah ini jadinya seperti ini ya Sepintas ini Seperti biji durian ya Sepintas seperti biji durian Oke Jangan lupa untuk Memberikan penilaian Dengan cara klik like Kemudian komentar di bawah Dan share ya Bagi yang lupa teman-teman Anda semua Siapa tau mereka butuh Dengan informasi seperti ini Dan bagi anda yang baru mampir Jangan lupa untuk Klik subscribe Ya Subscribe channel ini Dan aktifkan icon lonceng Di sampingnya Agar anda orang pertama Mendapatkan informasi Ketika saya mengupload video berikutnya Oke Kita lanjutkan Kita panaskan minyaknya ya Ayo Nah oke Nah ini udah Panas ya Kita Goreng Nah ini Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih selamat menikmati kita goreng sampai matang ya pakai api sedang aja ya jangan terlalu besar seperti ini kita bikin olahan dari nasi ya apa namanya ini saya juga nggak tahu ini ngasih namanya apa ya makan ini yang pasti ini berasal dari olahan nasi aja ya belum matang tapi udah tercium bonya wangi sekali ya Hai enak nih luar biasa oke nah ini dia udah matang ya disini kering ya luarnya ya seperti ini sudah matang oke nah ini dia sudah selesai ya harumnya luar biasa nah ini dia olahan dari nasi ya jadi luar biasa nasi bisa diolah jadi cemilan jadi makanan dan lain sebagainya nah ini buktinya ya ini sepintas kalau kita lihat ini seperti biji biji apa coba biji durian ya seperti biji durian saya juga bingung ini ngasih makanan kue ini apa ya cemilan ini namanya apa saya juga nggak tahu nih silahkan teman-teman semua nanti untuk apa kasih nama sendiri ya komen ya di apa di bawah nanti namanya ini apa yang pasti ini olahan dari nasi Oke saya coba dulu ya yang ini saya coba dipakai sambal cair ya sambal asam seperti ini bismillahirrahmanirrahim mantep harum gurih punya mantep dah luar biasa pasti semua suka apalagi dimakan saat hangat ya saat masih panas seperti ini Oke ini dia silahkan teman-teman kalau mau nyoba resepnya ya jangan lupa setelah anda menonton video ini untuk klik like kemudian komen di bawah dan bagikan kepada teman-teman ada semua dan bagi anda yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi icon di sebelahnya agar anda orang pertama mendapatkan informasi ketika saya upload video selanjutnya Oke terima kasih terima kasih telah menonton video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati